Pemkap Merangin telah menandatangani MOU dengan Lembaga Administrasi Negara untuk melakukan uji kompetensi terhadap pejabat Eslon 2 dan 3. Sebanyak 18 pejabat Eslon 2 dan 20 Eslon 3 akan melakukan tes di Lan, Bandung, Senin 18 Januari. Bagi yang tidak lulus tes, maka akan terancam di non-jobkan. Sekdam Merangin Sibawaihi mengatakan, sesuai undang-undang ASN, pejabat dituntut punya kompetensi terhadap pejabatan yang diamanatkan. Untuk itu menurut Sekda harus dilakukan tes atau uji kelayakan seorang pejabat. Masih menurut Sekda selama ini banyak pejabat Eslon 2 di Kabupaten Merangin yang dinilai kurang memahami tugas dan fungsinya sebagai pejabat. Sekda berharap dengan dilakukannya uji kompetensi ini, maka pejabat Merangin benar-benar berkompeten di bidangnya. Kita akan melakukan asesmen namanya, itu di Lan, Bandung, 18 orang pejabat yang ikut di sana. Di sana akan diuji kemampuannya, dan kita juga mengikutkan 20 pejabat Eslon 3. Ya sesuai dengan petunjuk itu, kalau memang tidak mampu, sementara nilai yang memberi buah standar, berarti memang tidak mampu memegang sebuah eslon. Dikatakan Sekda, uji kompetensi ini cukup berat diikuti. Setidaknya ada 9 kategori tes yang harus dilalui. Termasuk tes psikologi, diantaranya dikatakan Sekda bagi pejabat Eslon yang benar-benar memahami, tentu akan mudah melewati rangkaian tes yang dilaksanakan.